Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tantangan global yang dihadapi umat Islam dewasa ini sangat beragam Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan tersebut Peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan sangatlah diharapkan Untuk dapat mengambil peran yang signifikan dalam mengajarkan Islam yang moderat Kepada para mahasiswa baik secara nasional maupun global Konferensi internasional merupakan kegiatan akademik Untuk merespon berbagai perkembangan dunia saat ini Untuk itu melalui konferensi tersebut pula diharapkan akan betul-betul Menjadi media silaturahmi antar universitas dan perguruan tinggi dunia Dalam melahirkan suatu rekomendasi penting bagi pembangunan bangsa secara berkelanjutan Saya Diyah RT Idawati Selaku istri gubernur Aceh sangat menyambut baik atas terselenggaranya International Conference on Islamic Studies 2021 Yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Aramiri Banda Aceh Pada 4 sampai dengan 5 Oktober 2021 mendatang Dimana dalam konferensi tersebut akan mengangkat tema besar tentang Islam dan Sustainable Development Sesuai tema di atas melalui pesan ini pula saya juga mengajak semua pihak Mulai dari dosen, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk sama-sama bergabung dalam konferensi tersebut Yang insya Allah akan diisi oleh keynote speaker utama yaitu Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA Yang merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6 Dan Dr. Honoris Kosa Dr. Andes Muhammad Yusuf Kala Yang juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Semoga konferensi ini akan melahirkan rekomendasi baru yang berguna Dan mari sama-sama kita menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan khususnya di Aceh Sehingga dalam kurun waktu mendatang Aceh dapat menjadi maju dan berdaya saing Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh